Hai ini jadinya apa tasik juga nih fisik-fisik ya terus yang asik lagi nih Pak kadang kan ada nih dia ukuran segini nih dia banyak jadi golden base tetapi dia mutiaranya rontok Pak ada nggak nih yang disini nih nih ini salah satu jadi ini ya jadi ini dia mutasi ke GB tetapi disini mutiaranya rontok ya mutiaranya rontok terus jadinya putih seperti ini ya Pak ya betulnya kalau dia jadi kuning atau jadi merah sekalian tanpa ada mutiara malah bagus joss itu jadinya kan kayak red monkey kayak red monkey ya artinya ya kalau rontok sekalian mutiaranya tapi warnanya bertahan warnanya tetap bertahan jadi merah atau kuning sekalian kuning atau merah sekalian oke bosku ini sekarang kita akan lihat Pak Ari dan ini kita akan lihat langsung ikan lohan yang disortir oleh Pak Ari tentunya Pak Ari disini akan berbagi tip mengenai burayakan yang seperti apa sih yang dipilih untuk diprogress kedepannya biar nantinya lebih bagus dan tentunya bisa ajib nah disini kita akan sharing langsung ikan yang kita sortir ya Pak Ria jadi ini istilahnya pembesaran di kolam ini ditaruh sini semua ya Pak ya oke nah ini bosku jadi banyak sekali nih burayaknya dan disini kita akan sortir langsung sesuai dengan kriteria Pak Ria untuk minimal bisa untuk pajangan lah untuk pajangan minimal bisa ya untuk pajangan terus nanti kalau buat kontes juga masih bisa ini saya ambil satu oke ya ini bosku ini lihat ya yang ini dudukan kepala ada di belakang kepala ada di belakang mata Oh artinya yang di atas ini ya yang di atas ini ya mutiara karena ikan di kolam apa namanya dia punya mutiara baru nanti akan kelihatan lebih jelas lagi pada saat sudah dipindah dan ini mutiara nya masih mutiara campur ada cacing ada pasir kemudian bagian bodi ya carilah bodi yang mendekati kotak karena kalau kita cari ikan kecil kotak itu susah kalau dari burayak yang kotak itu jarang jarang susah sekali ya jadi kita cari ikan setidaknya yang mendekati kota oke aku dengan kata lain tahan ikan dibawah ini ya jadi dari mulai perut ke arah belakang pintel ya ya bawah Badan badan ya mulai dari patahan perut ini ke belakang itu tidak terlalu patah ini masih bisa terus pangkal ekor badan antara pangkal ekor cari yang lebar cari yang lebar artinya nanti biar dia bisa bisa mengembang betuk kotak-kotak ya kemudian dia punya pintel atas nah kalau pintar ini kurang karena dia menjegak ke atas Oh artinya cari jangan cari yang seperti ini ya jangan cari yang menjengat tapi cari yang ininya ke belakang artinya yang lurus sejajat dengan atasnya ya betul kemudian cari pintel atas ini yang lebar biar nge-close itu ya ya betul biar nge-close kemudian bagian apa namanya ekor-ekor cari yang modelnya lebar seperti kipas itu biar viewnya lebih bagus ya betul lebih ikan ini bisa tapi PRnya banyak PRnya banyak PRnya banyak ikan ini bisa tapi PRnya banyak ini ini apa cacat cacat tapi kepalanya bisa besar ini cacatnya di bagian mananya Pak belakang jadi dia kayak membentuk su kayak bonsai bonsai ya kayak membentuk bonsai dan dia nggak ada pangkal ekornya ya nggak ada pangkal ekornya dibilang dia bonsai dia bonsai tapi dia terlalu panjang ya betul kalau bonsai ini kurang karena kalau bonsai ambillah seperti uang lima ratusan bulat Oh jadi bodinya pilih yang bulat ya oke bodinya bulat tapi ini kalau buat pajaran bagus kayaknya terus yang asik lagi nih Pak kadangkan kan ada nih dia di ukuran segini nih dia banyak jadi golden base tetapi dia mutiaranya rontok Pak ada nggak nih yang di sini nih nih ini salah satu bentuknya Oh jadi ini ya ini sebetulnya ikan bentuk dari bentuk bagus dari bentuk bagus patahannya nggak ada hampir nggak ada oke daging yang akan nanti tumbuh kemudian ambil sejajar ya bagus kemudian dia punya pintel atas bawah nutup nutup ya close ya mantap sekali terus dia punya ekor juga lebar dudukan kepala di belakang mata di jenong pokoknya patokannya dia dengan jenong jangan pilih yang di depan karena yang depan nanti dia nggak bisa boom nggak bisa boom ya artinya pilih lah di belakang aja kita belum tentu bisa boom tapi kemungkinan untuk jenong iya kalau boom belum tentu belum tentu walaupun genetiknya ya walaupun kita tinggal lihat lagi ke genetik apa namanya genetik orang tuanya oke ini sama jantannya bagus ya Pak ini ya masuk bisa dibilang masuk ke badan kurang panjang dan lebar kurang Iya tapi bisa dimaksimalkan bisa dimaksimalkan dengan pakan pakan-pakan bisa dikombinasi ya dikombinasi Oke ini nanti jadinya dot jadinya papa dot ini apa totol-totol total-totol ya waduh oke masih terselamatkan ya apalagi yang perlu dilihat lainnya apakah jenis kelamin kalau secara jenis kelamin agak susah mas kalau dari burayakan ukuran ini ini sekitar berapa ini 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 kurang lebih sekitar tiga setengah bulan setengah bulan atau berukuran sekitar tiga empat lima sentian nah ini ya empat lima sentian nah untuk menentukan jenis kelamin di burayakan seperti ini agak sulit ya agak sulit biasanya kita cari dari cara dia bentuk badan ya kemudian ngibingnya dia karena jantan betina ngibingnya sama-sama ngibing oke artinya nanti ini ketika disudah di single tank yang bisa kelihatan ya ketika kita berikan untulan dari gerakannya itu ya terus kedua perkembangan oh dari perkembangan perkembangan ikan betina sama ikan jantan jauh jauh artinya pertumbuhannya lebih cepat lebih cepat betina lebih lambat itu dari perkembangannya ya berarti kita butuh waktu lama untuk menilai itu ya kalau memang buat pemula nih terus kalau untuk langsung sortir ini betina jantan belum bisa ya artinya ini gambling ya yang jelas kita harus perhatikan dari mutiaranya bentuk badan bentuk badan kepala bentuk belakang nah itu ya terus apalagi pak selain mutiara fisik jenuh perawatan perawatan ya untuk memaksimalkan tadi ya perawatan itu penting jadi kadang salahnya bukan salahnya ya bukan kesalahan ya sebetulnya kepengen orang biar ikan cepat besar oke nah kalau di lohan itu malah sebetulnya kebalikan kalau bisa di lohan kita usahakan selain kasih makan juga dipuasakan dipuasakan tapi jangan dipercepat pertumbuhannya ya karena nanti jadi gini kalau pada saat progres entah itu kepala atau badan itu pasti nanti ada kalah salah satunya entah kepala yang kalah atau badan yang kalah mana yang mau kita dulukan atau warna atau warna biasanya kalau warna mengikut oh ngikutin dari pertumbuhan bodi pertumbuhan segala macem ya dari pakan itu nanti warna bisa-bisa langsung ini dan dia semua kembali lagi ke genetik ya genetik jadi jadi genetik 80% kembali lagi ke genetik artinya kalau memang genetiknya bagus kita gak perlu khawatir untuk warnanya ketika masih di progres dia belum muncul ya betul tinggal yang penting fokus ke pertumbuhan bodi, bodi, jenom, kepala sama mutiara mungkin ya betul mutiara nah itu ya teman-teman jadi kalau teman-teman punya ikan lohan yang di progres jangan khawatir untuk warna nanti dia akan mengikuti gitu ya pak ya ya selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati